Assalamualaikum ketemu lagi di masakan desa kali ini kita akan masak sayur kluih dan juga kacang panjang nah ini sudah saya potong kecil-kecil kluihnya kali ini saya akan memasaknya tidak pakai cabai ya ibu ibu saya akan memasaknya masak kurih biar anak-anak juga mau nantinya nah bumbu-bumbunya bawang merah bawang putih kunir jahe secukupnya kemiri gula garam ketumbar secukupnya daun salam penyedap rasa secukupnya santan cair dan juga santan kental langkah pertama kita tumis dulu bumbu-bumbunya tadi kita tumis sampai airin sampai sekarang matang dari bibu tumis nah setelah kita tumis kita haluskan bersamaan dengan garam dan juga ketumbar secukupnya kemudian kita haluskan kita haluskan sampai halus nah ini juga sudah cukup ini ibu kemudian kita masak santan cair atau santan enceh kemudian kita masukkan kuenya kita rebus sampai setengah matang kemudian kita tutup kita tumis sampai setengah matang nah setelah setengah matang kita bisa masukkan gacang panjangnya kemudian kita tutup sampai matang kita juga bisa masukkan bumbu-bumbunya tadi biar meresap nanti ke sayurnya sambil kita rebus kita tutup lagi nah ini ada tips saya ibu biar kacangnya tidak berwarna kecoklatan atau tetap hijau itu kita tutup biar tidak menguap biasanya kalau tidak kita tutup warnanya jadi kecoklatan nah setelah ini kita agak matang kita bisa masukkan santan kantayanya kemudian pula secukupnya kemudian penyedap rasa secukupnya kita aduklah dulu nah inilah sayur kluwi dan juga kacang siap untuk disajikan cocok untuk semua keluarga sayur sayur lodeh namanya sayur lodeh gurih sayur lodeh gurih siap untuk disajikan untuk semua keluarga terima kasih selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.